Intro Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan pasca kecelakaan maut yang melibatkan antara truk roda 10 dengan dua sepeda motor yang terjadi di tikungan letter S Jalan Poros, Teluk Bayur, Labanan, selasa malam. Akibat kejadian ini, dua pengendara motor meninggal di tempat, satu luka ringan dan satu luka berat. Kasat lantas Polres Berau, AKP, Edo, Damara, Yuda menyebut kronologis kecelakaan maut diawali dengan dua sepeda motor yang berjalan beriringan dari arah kampung Labanan menuju kecamatan Tanjung Redep. Namun satu dari dua pengendara itu terjatuh karena menghindari jalan berlubang. Melihat rekannya jatuh, rekannya yang lain berusaha membantu. Namun tanpa diduga dari arah belakang, truk roda 10 menabrak kedua kendaraan tersebut hingga mereka terseret sejauh 50 meter. Kedua pengendara langsung tewas di lokasi kejadian. Sementara satu orang berhasil selamat. Jadi kronologi laka tadi mana, poros teluk labanan, tepatnya di liter S, itu kesilakan melibatkan tiga kendaraan. Dimana satu kendaraan roda 10, dua kendaraan R2. Untuk korban sementara meninggal dua, satu luka berat, dua luka ringan. Untuk penologi, untuk kendaraan roda 2 jenis NMAX dan satu Suzuki Nex itu beriringan dari arah Labanan menuju Tanjung Redep. Kemudian saat di jalan liter S, salah satu kendaraan yaitu Suzuki Nex itu terjatuh karena menghindari roda. Kemudian untuk rekannya yang menaiki Yamaha NMAX itu membantu untuk rekannya yang terjatuh. Tiba-tiba dari belakang muncullah kendaraan R10 yang kemudian menabrak kedua kendaraan tersebut. Pasca insiden maut tersebut, kini Satuan Lalu Lintas Polres Berau masih melakukan pendalaman. Apakah ada unsur kelalaian dari peristiwa naas itu? Sementara untuk korban selamat masih menjalani perawatan. Sedangkan untuk pengemudi truk sudah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Berau MS Zuri, Ainews, melaporkan.